hai oke oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel widaruto83 mobil balik bapan kali ini kita mau review indikator dashboard grandmax blend van 2019 pertama kondisi kunci kontak off semua indikator mati ya disini kita coba tes mana yang hidup ya lampu dim yang hidup ya lampu dim yang ke atas ke bawah juga hidup kalau lampunya lampu dim walaupun cindak off dia bisa hidup kemudian yang lain lampu azad bisa hidup oke kita lanjut ke kunci kontak on apa aja yang hidup kita simak kelanjutannya disini ya jangan kemana-mana oke itu pertama ini tampilan kilometer ini untuk merubah odonya dia kita mau pakai trip A atau trip B seperti itu ya kita misalnya mengukur jarak dari satu tempat ke tempat lain dengan dengan posisi yang presisi kita bisa menggunakan trip A misalnya kita pencet lama nanti reset nol ya kalau trip B kita pencet reset nol seperti itu oke eh kali ini kilometer aktual kendaraannya punya tanda panah disini ini menentukan dimana tutup bahan bakar seperti itu kalau panahnya ke kanan berarti tutup tutup pengisian bahan bakarnya di sebelah kanan ya kalau misalnya panahnya di kiri ada kendaraannya panahnya di kiri itu tutup atau tempat tempat pengisian bahan bakar berarti di sebelah kiri ini FE ini berarti fuel sama empty seperti itu ini eh eh indikator bahan bakar jadi kalau indikator bahan bakarnya eh berarti ini nyala begitu tapi kalau misalnya udah diisi banyak disini kok nggak naik terus disini nyala berarti ada masalah di sistem fuel sender gig yang ada ditanggi seperti itu atau bisa jadi wiringnya ya itu seperti kita lanjut yang sebelah sini ini lambang baterai jadi ini kode charging system ya kalau kunci kontak on ini memang harus nyala gambar baterai ini itu menandakan bahwa eh tanda awal bahwa charging system itu mulai berfungsi seperti itu kemudian setelah dihidupkan ini harus mati charging system ini karena kalau misalnya masih nyala berarti ada masalah di sistem pengisiannya oke kita lanjut disini ini indikator engine check jadi disini untuk mengindikasikan kalau terjadi kerusakan atau error pada sensor ya atau aktuator atau komponen yang menyebabkan sensor bermasalah ini akan menyala seperti itu tapi kalau aktuator yang rusak misalnya businya mati atau misalnya eh pompanya nggak fungsi ini nggak nyala ini seperti itu indikator handbrake seperti itu kalau misalnya minyak remnya kurang ini juga nyala ini indikator motor oli mesin kalau misalnya posisi on dia nyala hidupin harus mati kalau masih nyala berarti ada masalah di sistem pelumasan atau olinya kurang begitu kita tes hidupin ya ya yang nyala sisa dua yang fuel itu harus diisi dulu nanti baru mati ya untuk yang rem kita coba tes mati dia handbrakenya handbrakenya saya turunkan kalau kita tarik ya dia nyala oke itu review tentang Grandmax kali ini indikator Grandmax jangan lupa klik like and subscribe agar channel ini terus berkembang terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati